Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas tentang sosok pengganti Jokowi Menjelang Pilpres 2024 Telah beredal hasil Ramalan Jayabaya yang mengatakan Bahwa pengganti Presiden Jokowi disebut sebagai Satrio Piningit Yang digambarkan sebagai sosok yang adil dan bijaksana Layaknya seperti raja-raja pada masa lalu Sosok ini akan datang pada saat Indonesia mengalami banyak konflik Banyak permasalahan serta berbagai macam bencana Disebut-sebut dia akan menjadi tokoh yang mampu mengatasi segala permasalahan Dan mampu mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia Meski Ramalan Jayabaya sudah terbilang lama Namun saat ini kembali dibuka hingga sampai ke seluruh penjuru Indonesia Perlu diketahui Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan gediri Yang memerintah dari tahun 1135 sampai tahun 1157 Prabu Jayabaya dikenal sebagai seorang pujangga Yang karya-karyanya bernuansa filosofis dan mistis Ramalan Jayabaya sudah banyak yang terbukti Di antaranya adalah Muksone Sabdo Palon Noyo Genggong Sabdo Palon Noyo Genggong adalah Nama dua orang nama abdi dalam atau pembantu di kerajaan Majapahit Sedangkan kata Muksone bermakna menghilang Jadi Prabu Jayabaya telah memprediksi Bahwa Majapahit akan hilang atau runtuh Seiring hilangnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong Kemudian Ramalan yang kedua yang sudah terjadi adalah Semut Ireng Anak-anak Sapi Yang artinya semut hitam beranak sapi Yang ditafsirkan Belanda menjajah Indonesia Bangsa Belanda yang berkulit putih seperti kulit sapi Akan datang menjajah bangsa Indonesia Yang berkulit hitam laksana semut hitam Ramalan yang ketiga adalah Kebun Nyabrang Kali Artinya kerbau menyeberangi sungai Yang ditafsirkan Belanda Yang sudah 350 tahun menjajah Indonesia Dan sudah puas mengeruk kekayaan Indonesia Lalu akan pergi meninggalkan Indonesia Ramalan yang keempat adalah Seumur Jagung Tarung Cebol Yang ditafsirkan Indonesia akan dijajah oleh orang yang berbadan pendek Yaitu bangsa Jepang Dan mereka menjajah seumur jagung Yaitu hanya 13 Yaitu bangsa Jepang Dan mereka menjajah seumur jagung Yaitu hanya 3,5 tahun Ramalan yang kelima adalah Pitik Tarung Sekandang Artinya ayam bertalung dalam satu kandang Yang ditafsirkan sebagai perang saudara Yaitu gerakan 30 September atau Gestapo Ramalan yang keenam adalah Kodok hijau ongkang-ongkang yang panggung Artinya kodok hijau ongkang-ongkang di panggung Yang ditafsirkan Kodok hijau adalah seragam militer Yaitu militer akan berkuasa pada masa orde baru Yang dipimpin oleh Presiden Soeharto Ramalan yang ketujuh adalah Tikus piti anoto baris Artinya tikus kecil membuat barisan Yang ditafsirkan rakyat kecil dan mahasiswa Melengsarkan Presiden Soeharto Atau melengsarkan orde baru Hingga terjadilah gerakan reformasi Inilah sekilas ramalan Jayabaya Yang sudah terjadi semuanya Selanjutnya kita kembali lagi ke judul utama Yaitu sosok pengganti Jokowi Lantas pertanyaannya Siapakah sosok pengganti Jokowi Yang namanya masuk dalam inisial Noto Negoro tersebut Untuk menjawab semua ini Mari kita simak ulasan selengkapnya Dalam ramalan Jayabaya disebutkan Sosok Satrio Piningit Yang bisa membawa Indonesia Menuju kejayaan dan kesejahteraan Nama orang tersebut Mesti berinisial No atau To Atau No atau Go Atau Ro Setelah kemerdekaan hingga saat ini Indonesia telah dipimpin oleh tujuh orang Dan orang yang telah memimpin Indonesia Dengan ciri inisial Noto Negoro Adalah sebagai berikut Inisial No Inisial No ini dikaitkan dengan nama Soekarno Sang proklamator sekaligus Sebagai presiden pertama Republik Indonesia Yang memimpin dari tahun 1945 Sampai tahun 1967 Beliau yang lahir pada 6 Juni 1901 Ini disebut sebagai Satrio Pinoncuro Murwo Kencoro Kemudian inisial To Inisial To ini dikaitkan dengan nama Soeharto Presiden kedua RI Yang memimpin dari tahun 1967 Hingga tahun 1998 Beliau adalah Satrio Muktiwibo Kesandung Kesempar Kemudian inisial No lagi Yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia SBY disebut Satrio Pinilih Karena beliau dipilih berdasarkan pemilihan umum Atau pemilu Siklus inisial No ini Kembali lagi ke awal dari kata Noto Negoro Dari asumsi-asumsi tersebut Ramalan Joyoboyo tidak memasukkan nama presiden ke-3 BJ Habibie Yang memerintah dari tahun 1998 Sampai tahun 1999 Lalu presiden ke-4 Yaitu Haji Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Yang memerintah dari tahun 1999 Sampai tahun 2001 Dan juga presiden ke-5 Yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri Yang memimpin dari tahun 2001 Sampai tahun 2004 Para pemimpin Indonesia Yang masa jabatannya kurang dari 5 tahun Ia tidak masuk dalam inisial Noto Negoro Noto Negoro sendiri Berasal dari dua kata Noto dan Negoro Noto artinya menata atau memimpin Dan Negoro artinya negara Jadi Noto Negoro artinya menata negara Atau mengatur ataupun memimpin negara Maka dari itu Setelah presiden Soekarno dan Soeharto Yang telah melengkapi inisial Noto Negoro Kemudian pemilik presiden yang masa jabatannya tidak lengkap 5 tahun Itulah yang dianggap sebagai jarak pemenggalan Dari kata Noto dan Negoro Lantas bagaimana dengan presiden Joko Widodo Yang tidak memiliki nama yang berkaitan dengan inisial Noto Negoro Setelah ditelusuri Ternyata Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono Berarti Joko Widodo atau Mulyono Masuk dalam inisial No Seperti Bambang Yudhoyono Selanjutnya adalah inisial Go atau Ga Orang dengan inisial Go atau Ga ini Diramalkan akan menjadi pemimpin Indonesia Sebagai penerus presiden Jokowi Ada pun orang yang namanya masuk dalam inisial Go atau Ga ini adalah Ganjar Pranowo Dan juga Sandiaga Uno Dari survei indikator politik per Mei 2020 yang lalu Ganjar berada di urutan kedua Yaitu memperoleh 11,8% Kemudian menyusul Andis Baswedan dengan 10,4% Ridwan Kamil dengan 7,7% Dan juga Prabowo yang memperoleh 14,1% Akankah Ramalan Jayabaya kembali terbukti Dengan munculnya nama-nama tersebut Siapakah yang akan berpeluang menuruskan Jokowi Wallahu'alaikum Bisau Terima kasih telah menonton!